Jaksa Pendentut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahmad Hidayat menyatakan, perbedaan tuntutan hukuman untuk 6 terdakwa ke sesuai pengesahan RAPBD Probeji Jambi dipengaruhi dari sikap terdakwa selama menghadapi proses hukum. Kejujuran dan tidak jujurnya mereka menjadi dasar penentuan tuntutan pidana, di mana ketidakjujuran membuat 2 dari 6 terdakwa dituntut dengan angka paling besar dibandingkan 4 rekan sekasus. Terdakwa Rahimba telah dituntut jaksa KPK dengan tututan hukuman 4 tahun 5 bulan penjara. Berikutnya terdakwa Edmond dituntut dengan 4 tahun 10 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Meli Haria, Mesran, Luhut Silaban, dan Hairil dituntut hukuman 4 tahun 3 bulan penjara. Selain dituntut menjalani penjara, terdakwa Hairil dituntut membayar uang pengganti 100 juta rupiah dikenakan uang senilai tersebut belum dikebalikannya setelah menerima suap 200 juta rupiah. Doli Molana Jambi TV Jambi TV Jambi TV